Halo, kembali lagi di channel The Old Chicken Nah di video kali ini dengan judul campuran pakan part keempat yaitu adalah saya akan mencampur pakan ayam saya menggunakan Oke nanti kita lihat sendiri ya Kita jalan dulu ke depan Campuran pakan apa yang saya campur pada pakan ayam saya ini Nah ini dia kandang ayam saya Nah oke ini dia Ini adalah halaman samping rumah saya ya Nah bisa dilihat batang-batang yang ada di pinggiran ini Nah itu Itu adalah rumput odot ya Atau biasa dikenal rumput gajah Nah ini dia bentuknya Memang seperti ilalang Tapi sangat berbeda Ini bukan ilalang Saya beli kemarin 30 batang ya Jadi per batangnya Penjualnya Menghargai 500 rupiah ya Jadi lumayan murah Dan lumayan gampang untuk tumbuh Jadi di cuaca panas Dia sanggup untuk tumbuh Apalagi di cuaca hujannya Nah ini umurnya baru Semingguan Seminggu atau dua mingguan Jadi masih belum terlalu lebat ya daunnya Jadi sistemnya itu Saya cabut saja daunnya Jadi tunas-tunas yang botak Itu akan tumbuh Daun-daun yang baru gitu Jadi batang-batangnya itu yuk Batang-batang yang sudah botak Itu akan tumbuh kembali Sistem pertumbuhannya mirip seperti daun singkong ya Jadi walaupun batangnya kita potong Dia akan bermunculan tunas-tunas baru lagi Nah oke sekarang Akan saya ambil dulu ya Daun odotnya Untuk akan saya campur di pakan ayam saya Nah oke Ini sudah lumayan ya Jadi Oke kita bawa dulu ke dalam Lumayan untuk hari ini Ini bisa untuk stok 3 hari ke depannya Dan saya campurkan juga dengan azola Agar pakannya bisa lebih banyak Oke kita coba racik dulu pakannya Dan videonya akan saya percepat mulai dari sini Sampai jumpa Oke racikannya sudah selesai Sekarang kita ambil rumput odotnya Nah biasanya cara saya Mencampurnya lah Dengan memotong Memotongnya kecil-kecil ya Jadi kita rapikan dulu Rumput odotnya satu-satu Kemudian saya gunting Menggunakan gunting bunga ya Nah ini dia contohnya Oke mari kita Lakukan pengerjaannya Terima kasih telah menonton Oke jika sudah cukup Kita aduk rata ya Jagung beserta Rumput-rumput odotnya Oke jangan lupa Biasanya saya mencampurkan Biasanya saya mencampurkannya Menggunakan cairan M4 Mungkin teman-teman sudah familiar Dengan cairan ini ya Campurkan merata Jangan terlalu basah Jangan terlalu basah Cukup lembab saja Nah ini dia hasilnya Sudah merata ya Jadi tidak terlalu basah Rumput odotnya juga Tercampur merata semua Oke sekarang kita langsung Bawa ke kandang Untuk kita coba Kasih ke ayam-ayamnya ya Kita lihat reaksi mereka Bagaimana Lumput odot ini Salah satu alternatif Yang lumayan mudah ya Untuk didapat Jadi Penanamannya pun Lumayan mudah Jadi tidak Perlu Ada perawatan Dan harganya juga Lumayan murah Dan mudah didapat Di daerah Di sekitaran Di Indonesia ya Kalaupun memang Susah untuk didapat Teman-teman bisa beli Online Saya juga kemarin Belinya online Jadi Lumayan mudah Untuk dicari Biasanya rumput odot ini Diberikan pada Peternak sapi Atau domba Atau Gajah Kuda pun mau juga Untuk memakan Rumput ini Tapi saya mencobanya Untuk Memberikannya Ke Ayam-ayam saya Karena Tidak ada efek Samping ya Ini Sekedar Rumput Biasa Dan Kandungan proteinnya Saya lihat Mencapai 14% Jadi Angka itu Lumayan besar ya Untuk pertumbuhan Ayam-ayam kita Sangat bagus Untuk Untuk Nutrisinya juga Untuk nutrisinya juga Sebenarnya Rumput odot yang baru saya panen tadi itu belum layak ya Tapi Saya panen saja Jadi Toh dia bakal tumbuh kembali ya Karena jika saya biarkan Rumput odot ini bisa mencapai ketinggian Sekitar 1 meter ya Jadi biasanya para peternak sapi Kamping atau domba dan lain-lain Biasanya mereka Pemanen Rumput odot ini Yang sudah mencapai tingginya 1 meter lebih ya Nah tapi karena saya Punya ternak skala rumahan Skala kecil Jadi per 2 minggu sudah saya panen ya Nah kita lihat Ayam-ayamnya lumayan senang ya Jadi Bisa juga Menekan biaya Pakan pabrik kita Dengan menggunakan Pakan alternatif ini Oke Sepertinya demikian Video yang bisa saya sharing ya Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa videonya Di like Di komen Dan di sharing Oke terima kasih Sampai jumpa Bye Should old acquaintance Be forgot And never brought to mind Should old acquaintance Be forgot And all Lang syne Terima kasih.